Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syifa'u pada Desa Pilang yang kebetulan tadi pagi hendak nyebrang atau hendak naik perahu di Desa Semambung, Ngadirajul. Ya, kali ini saya ingin bercerita tentang kronologi kejadian yang terjadi pagi tadi yang mana terjadi kecelakaan perahu, perahu tambangan yang ada di Desa Ngadirajul, Kecamatan Rengel, menuju arah Semambung, Kecamatan Kanor. Dan kebetulan tadi pagi saya berada di lokasi dan hendak mau nyebrang. Dalam hati saya mau menaik perahu, cuma pada waktu itu perahunya full, jadi saya harus menunggu. Pada waktu kejadian posisi saya masih berada di Desa Semambung, Kecamatan Kanor dan kejadian ini atau perahu yang tenggelam tadi itu dari Kecamatan Rengel atau Desa Ngadirajul yang akan menyebrang ke Desa Semambung. Jadi, semisal seperti ini. Untuk kejadiannya sendiri itu, semisal ini adalah Desa Ngadirajul ya, sebelah sini. Dan sini adalah Desa Semambung. Ini arus airnya dari sini ke sini. Kelihatan sungainya itu deras memang. Nah, ketika perahu hendak menyebrang dari Desa Ngadirajul ke Desa Semambung ini, di tengah-tengah sungai atau pas deras-derasnya itu ya, akhirnya perahu seperti ini. Dan hanyut terbawa sungai, tenggelam. Jadi tenggelamnya posisinya itu miring, miring gini ya. Dan korban-korban ketika waktunya itu memang rame sekali. Yang ada di bibir sungai juga ikut teriak-teriak, histeris. Agar para penumpang ini sebisa mungkin mengikuti arus agar bisa sampai ke tepi sungai, seperti itu. Dan ya mungkin seperti itu. Jadi memang beberapa memang ada yang selamat ya tadi ya. Saya melihat itu sudah bisa sampai di bibir sungai itu. Yang ada di Rengel itu kan. Dan kemungkinan tadi menurut laporan sudah dibawa ke puskesmas Rengel. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu, jadi perahu dari Alah Ngadirajul yang akan menuju ke Semambung itu terhantam arus sungai atau terhantam derasnya arus sungai yang mana mengakibatkan perahu ini kemasukan air dan otomatis ya, tenggelam. Seperti itu. Mas, kejadian ini perasaan? Kejadian itu memang, jujur memang sepontan saya pengen menolong, tapi juga bagaimana cara menolong. Jadi, bingung. Untuk perasaan-perasaan sendiri, ya Alhamdulillah dalam arti bersyukur untuk diri saya sendiri karena tidak terlibat dalam kejadian tadi tapi tetap dalam arti sedih melihat kejadian ini. Dan harapan besar tetap semoga korban-korban yang masih belum ditemukan itu segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dan untuk yang korban-korban selamat semoga bisa kembali sehat dan berhati-hati kembali. Ya, ini cerita sedikit keluarga saya karena tadi sebelum saya berangkat ke Pujunegoro karena saya ingin ke Pujunegoro ya saya pamit dulu dengan ibu saya. Tadi ketika saya ketika orang rumah itu mendengar ada kabar perahu kelem, ya perahu tenggelam itu memang shock dan sampai nangis katanya. Jadi ketika saya kembali pulang kembali pulang dalam arti ketika saya sudah sampai rumah itu tiga PUI sambil nangis pada waktu itu ibu. Ya, memang orang tua seperti itulah. Jadi memang sangat ya hysteris lah mendengar ada korban, ada berita seperti itu dan kebetulan saya pamit akan menyabrang. Tapi yang untungnya itu saya tidak jadi menyabrang tapi tetap sedih ya, sedih dengan korban-korban yang terjadi. Pas kekejadian ya, memang pada waktu itu rame banget. Jadi setelah kejadian itu warga-warga sekitar Semambung, Perigi, Pilang itu berbondong-bondong ingin mengaksikan kejadian ini. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Terima kasih. Terima kasih. berikutnya kayak korban kayaknya mati mbak orang perawadi lah bantu yang kosong wah ini bisa selamatnya itu bisa kejit-kejit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati